Teman-teman, kita punya ilmu, kita bagikan ke orang, ilmu kita tidak berkurang. Kenapa mesti pelit gitu loh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, banyak yang bertanya ya. Bang, abang kan polisi, kenapa membongkar hukum katanya? Abang jelaskan semua umum hukum. Apa boleh bang? Jadi gini teman-teman, saya membuat video dan mengupload di Youtube ini pun karena saya polisi. Karena saya dididik sebagai propam. Sehingga saya ingin masyarakat itu mengetahui hukum. Karena saya amati selama pengalaman saya teman-teman, masyarakat kita ini kurang mendapat informasi tentang hukum. Kurang mendapat sosialisasi. Seolah-olah hukum itu adalah rahasia gitu. Begini teman-teman, undang-undang, aturan, baik aturan agama sekalipun, itu harus disosialisasikan. Ajaran agama kita mengatakan, meskipun satu ayat, sampaikan katanya. Itulah aturan, aturan agama pun harus disampaikan kepada umat. Supaya mereka tahu apa yang boleh, apa yang tidak. Demikian juga undang-undang teman-teman. Aturan gitu. Tidak boleh disembunyikan. Harus disebarkan kepada masyarakat. Namanya juga diundangkan. Diundangkan itu artinya menyebarluaskan kepada masyarakat. Teman-teman perlu tahu ya. Pada azaz hukum kita, jika hukum sudah diundangkan, sudah disebarluaskan oleh pemerintah, kita semua dianggap sudah tahu. Meskipun kita di kampung-kampung, di desa-desa sana, tidak pernah mendengar peraturan itu, kita dianggap tahu. Jadi, kalau kita melanggar dihukum. Contoh, Anda tinggal di desa, tidak pernah ke kota. Suatu hari ke kota, dan tidak pakai helm. Anda ditilang, lalu Anda bilang, saya tidak pernah dengar. Tidak bisa, karena undang-undang itu sudah diundangkan. Meskipun Anda tidak pernah mendengar, Anda dianggap sudah tahu. Artinya apa? Bahwa semua undang-undang, peraturan-peraturan itu, kita harus tahu. Tidak boleh disembunyikan. Nah, karena itulah saya mencoba membantu, mengingatkan kita semua, menyampaikan aturan yang saya tahu. Walaupun sedikit, saya sampaikan kepada teman-teman semua, supaya kita jadi tahu. Abang kan polisi, katanya. Iya, justru saya polisi, ya kan. Begini, teman-teman. Polisi itu, ya kan, ketika dianggap dan disembah menjadi polisi, sudah melekat di dirinya. Dia adalah polisi. Baik berpakaian dinas maupun tidak. Baik jam dinas maupun bukan jam dinas, ya mereka tetap polisi, ya kan. Bayangkan, teman-teman, ketika saya enggak lagi dinas nih, pakaian preman, terus ada orang kecelakaan, terus saya bisa menjawab, oh, saya sedang tidak dinas. Itu masih ada yang dinas. Enggak bisa. Tetap saya harus bertindak sebagai polisi, meskipun saya tidak sedang berdinas. Itulah polisi itu, karena 24 jam dia melekat di dalam dirinya, bertanggung jawab menjadi pelayan pelindung masyarakat. Jadi jangan dilihat kalau saya berpakaian dinas, saya polisi, lalu ketika saya tidak berpakaian dinas, saya tidak polisi. Tetap, tetap saya polisi. Justru karena saya polisi lah, saya menyampaikan informasi tentang hukum ini kepada kita semua. Karena itu tadi, kita harus paham, gitu loh. Bayangkan, teman-teman, kalau kita enggak tahu apa-apa, lalu tiba-tiba terjadi masalah, bingung kan kita kan. Nah, itulah kita gunanya harus tahu, atau minimal mendengar, ya, tentang hukum ini. Lalu ada yang bertanya, kok abang bongkar semua tentang hukum? Seperti saya jelaskan tadi, hukum ini bukan rahasia. Polisi, teman-teman, banyak aturan yang mengaturnya, ya. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, peraturan pemerintah, nomor 1, 2, 3, tentang Polri juga, tahun 2003. Kemudian peraturan Kapolri, kemudian telegram-telegram, kemudian perintah-perintah pimpinan. Itu semua enggak ada yang jelek, semuanya yang baik-baik, gitu loh. Semuanya untuk ketertiban, semuanya untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat, ya. Semua aturan yang diberlakukan di Polri itu, teman-teman, semuanya untuk kepentingan masyarakat itu. Jadi apa yang mau ditutupi, ya kan, tidak boleh ditutupi, harus disebarluaskan. Namanya juga aturan, saya bilang. Aturan itu harus disebarluaskan. Saya ulangi lagi, agama saja mengajarkan kita, sampaikanlah meskipun satu ayat. Jadi yang saya sampaikan selama ini kan aturan. Yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh, tentu menurut undang-undang, gitu loh. Jadi, memang kita harus semua begitu. Siapapun yang tahu tentang hukum, wajib dia menyampaikannya ke masyarakat luas. Supaya kita sama-sama paham, sama-sama belajar. Ingat, teman-teman, saya sering menyampaikan, jika kita paham hukum, meskipun sedikit, itu modal kita untuk terhindar dari kesewenang-wenangan. Orang yang mendapat kesewenang-wenang itu, karena dia tidak tahu, jadi dimanfaatkan orang. Dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau kita paham hukum, apa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, kita paham. Kan susah orang untuk melakukan kita kesewenang-wenang. Tapi kalau kita tidak paham hak dan kewajiban kita, kita tidak tahu hak kita, ya itulah dimanfaatkan orang. Makanya saya membuat video tentang hal ini, tentang hukum yang saya pahami, saya sampaikan kepada masyarakat banyak. Karena, saya ulangi lagi, karena hukum itu bukan rahasia, harus disampaikan. Saya punya ilmu sedikit. Kalau saya diam-diamkan saja, untuk apa? Tidak ada gunanya. Ilmu itu harus bermanfaat bagi masyarakat, bagi umat, bagi orang lain. Anda punya ilmu tinggi, tapi kalau Anda tidak manfaatkan untuk kebaikan orang, Anda tidak sampaikan ke orang, apa gunanya? Tapi walaupun ilmu Anda sedikit, pengetahuan Anda sedikit, tapi Anda bagikan kepada banyak orang, itu bermanfaat. Teman-teman, kita punya ilmu, kita bagikan ke orang, ilmu kita tidak berkurang. Kenapa mesti pelit gitu loh? Kecuali tadi setelah saya sampaikan pengetahuan saya, terus saya jadi bodoh, mungkin lain cerita. Tapi kan enggak. Saya menyampaikan yang saya tahu, pengetahuan saya tidak berkurang. Malah makin mengingat saya, makin bertambah. Jadi, saya mengajak teman-teman semua, yang punya pengetahuan, meskipun sedikit, sampaikan. Teknologi sudah canggih. Ini kita bisa di Youtube cerita, menyampaikan. Yang positif ya, kita sampaikan untuk kebaikan semua. Manfaatkanlah. Ya kan? Supaya tidak sia-sia yang kita tahu. Saya kembali mengatakan, hukum itu bukan rahasia. Makanya disebarluaskan, makanya diundangkan. Anda bisa beli buku tentang hukum, Anda bisa buka internet tentang hukum. Terbuka semua. Yang saya sampaikan ini juga, banyak terdapat di internet, banyak di buku. Saya hanya membantu teman-teman saja, barangkali malas membuka buku. Malas buka internet, senang lihat Youtube, ya saya lewat Youtube. Jadi, Anda bisa mendengarkan saya, menambah wawasan kita. Kan enggak salah. Pak, bang, polisi. Ya justru saya karena polisi. Polisi itu wajib mengedukasi masyarakat. Polisi itu wajib menjadi problem solving di tengah masyarakat. Menjadi pemecah masalah di tengah masyarakat. Itulah polisi. Ya kan? Selama saya mengetahui, saya punya ilmu sedikit, saya akan sampaikan terus ke masyarakat. Supaya kita ini tahu. Karena seperti saya katakan tadi, teman-teman, masyarakat kita ini kurang sosialisasi tentang hukum. Bisa jadi karena kesempatan enggak ada, bisa jadi karena tidak peduli juga. Namun ketika bermasalah, barulah kita sibuk mencari-cari hukum. Akhirnya apa? Biayakan, teman-teman. Ya kan? Akhirnya kita membayar orang untuk membantu kita. Nah, belum tentu juga orang tulus membantu. Tapi kalau kita paham, setidak-tidaknya kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita bermasalah dengan hukum. Dan yang paling penting, ketika kita tahu hukum, kita tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ya. Bayangkan, teman-teman, kalau enggak ada hukum. Main bola, ada hukumnya. Main bola kaki nih. Ya. Harus menendang pakai kaki. Bukan mukul pakai tangan gitu kan. Tidak boleh menendang kaki lawan. Tidak boleh main bola sambil jambak rambut. Itu aturan kan. Nah. Kemudian, kalau kita berjalan di jalan raya, kan harus sebelah kiri tuh. Itu aturan. Bayangkan saja, kalau jalan suka-suka, Anda boleh sebelah kiri, Anda boleh sebelah kanan, Anda di tengah. Tabrakankan, teman-teman. Makanya penting aturan itu. Kalau aturan undang-undang itulah yang membuat kita ini semua tertib. Saling menjaga kepentingan. Nah. Kalau kita tidak tahu kan repot. Makanya, undang-undang itu disebut, diundangkan, disebarluaskan. Wajib kita semua tahu. Nah. Saya mencoba membantu. Membantu masyarakat yang belum tahu, menjadi tahu. Itu saja dia. Tidak ada yang salah. Anda juga boleh. Tidak harus polisi. Tidak harus pengacara. Tidak harus jasa. Siapapun yang punya pengetahuan, apa yang dia ketahui, alangkah indahnya, kalau disampaikan kepada orang lain. Ingat, sampaikanlah meskipun satu ayat kata agama kita. Ya. Mudah-mudahan pertanyaan teman kita tadi terjawab. Saya melakukan ini karena saya polisi. Ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Tentang hukum yang sudah jelas ya. Bukan saya ngarang-ngarang. Sudah ada tertulis semua itu. Sampai berjumpa kembali. Tetap semangat bersama Bang Bini. Jauhkan diri dari masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!